Pemirsa Pemerintah Pusat telah resmi menerapkan pelarangan mudik. Anda jangan nekat untuk mudik melalui jalan darat. Ratusan kendaraan yang disinyalir akan pulang ke kampung halaman dihentikan dan diminta memutar balik kembali ke Jakarta dalam operasi Ketupat Jaya 2020 yang digelar Polda Metro Jaya. Ratusan kendaraan baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang diduga akan melakukan perjalanan ke kampung halaman dihentikan di titik pemeriksaan di Tol Tangerang Merak, Kabupaten Tangerang, Panton. Ratusan kendaraan ini diduga akan mudik ke arah Sumatera melalui Pelabuhan Merak. 298 kendaraan pribadi dan 200 angkutan umum yang terjaring diminta untuk memutar balik kembali ke daerah asal. Mereka diarahkan melalui pintu keluar bitung untuk selanjutnya memutar di jalur arteri dan masuk kembali melalui pintu bitung ke arah Tangerang maupun Jakarta. Kita telah memutar balikan, dan lagi memutar balikan, antar agar pengguna jalan yang akan mudik sebanyak 498 kendaraan. Dari 498 iklu, 298 diantaranya adalah angkutan pribadi, kendaraan pribadi. 200 lainnya adalah angkutan penumpang, baik ikubes maupun travel. Proses pemeriksaan kendaraan ini mengakibatkan kemacetan panjang di Tol Tangerang Merak. Titik-titik penyekatan ini akan terus disiagakan hingga 7 hari setelah hari Raya Duh Fitri atau tanggal 31 Mei 2020. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah, serta tidak melakukan perjalanan mudik sebagai dukungan kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kampung Halaman. Diri Tangerang, Bantun, Sukron, Melaporkan.